assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu kita jumpa lagi di channelnya Syukur Bursa TV nah sahabat Syukur Bursa TV kali ini saya ada di depan kamera ya saya akan melakukan perawatan rutinitas dan juga perawatan bonsai kapa di mana seperti biasanya kita melakukan perawatan-perawatan agar bonsai kelapa ini tetap syukur tetap indah tapi sebetulnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Syukur Bursa TV di seluruh Indonesia semoga sahabat Syukur Bursa Syukur selalu berikan kesehatan selalu berikan panjang umur dan selalu berikan kemudahan dan berikan segala-galanya saya sahabat Syukur Bursa TV dan like komen subscribe dan juga kepada buat besar anda agar Syukur Bursa bisa berkembang dengan orang lain nah sahabat Syukur Bursa TV seperti biasa kita akan melakukan perawatan bonsai kelapa ya karena sudah berapa minggu tidak melakukan perawatan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dan kali ini saya akan coba meluangkan waktunya untuk melakukan perawatan bonsai kelapa nah bonsai kelapa ini adalah bonsai kelapa gading original karena saya tidak melakukan pengupasan ya terhadap kulit ini maka saya langsung saja tanamkan di media pot seperti ini media potnya yang sebesar ini nah ini kurang lebih usia sudah lebih dari 4 bulan ya dan sebagian sudah mulai pecah daun nah bisa kita akan sedikit melihat beberapa peluka yang akan saya pangkas agar melihat lebih ramping dan lebih cepat ini akan sering mengatakan ini harus sabar ya sabar dalam hal kepelitian dan kemauan yang tinggi kenapa saya pangkas peluka kelapanya ya karena ini menunjukkan hasil dari tanaman ini adalah bonggol karena bonggol ini menunjukkan keindahan bonsai kelapanya yang kalau tidak di langkah seperti ini misalnya ya terlihat tidak kerawat ya maka saya lakukan perawat tersebut ini agar terlihat lebih tidak mudah untuk mempercantik ya pertumbuhan terima kasih 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 lupa yang satu tengah ada tiga belumpah empat belumpah yang terakhir 1234 ini tadi untuk menghasilkan gonggol ya dan untuk menghasilkan keindahan yang sangat luar biasa tentunya bonsai klapanya nah kebanggaan tersendiri di bonsai kapainya adalah di saat proses perawatan ini terlihat ada beberapa daun sudah mulai pecah daun itu yang saya banggakan karena karena ternyata pecah daun itu juga prosesnya lama juga pun saya sudah mulai pecah daun nah setelah saya lakukan pelapian dari belumpah belumpah dan pemangkasan beberapa belumpah lalu kita lakukan penekukan seperti ini lekukan-lekukan supaya daun ini melambai ini jenis kapak gading original yang saya lakukan di media tanah khusus ini luar biasa mediatnya sangat besar ya oke Tunggu saya cukup sampai disini video singkat semoga bermanfaat untuk kita semua khusus untuk para pemula yang membelajar tentang bonsai plapa kan saja tombol nantinya lalu subscribe disitu ada tutorial tentang penanaman bonsai plapa saya ucapkan terima kasih semoga sahabat-sahabat dan sejati diberikan pelancaran dan diberikan resepi dan diberikan panjang umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh